Untuk pertama kalinya sejak pandemi merebak tahun 2020, sekitar 200 lulusan S1 dan 180 lulusan pasca sarjana merayakan wisuda di auditorium Galliudet University, universitas khusus untuk warga tuli, buta dan tuli, atau dengan masalah pendengaran. Selain Tim Cook sebagai keynote speaker, aktris pemenang Oscar Marlee Matlin juga berbicara. Di antara wisudawan terdapat sejumlah mahasiswa internasional. Salah satunya Moza yang menguasai enam bahasa isyarat dan ingin mengajar di negara asalnya Oman. Moza adalah perempuan pertama di keluarganya yang lulus perguruan tinggi dan mahasiswa asal Oman pertama di Galliudet University. Sementara Andrew, sarjana biologi dan kimia, ingin memperbaiki layanan kesehatan bagi komunitas tuli dan dengan masalah pendengaran di Amerika. You know, I try to use my strengths and where I came from. Galliudet University merupakan satu-satunya universitas yang semua program dan layanannya dirancang untuk mahasiswa tuli atau dengan masalah pendengaran. Dibentuk tahun 1864 oleh akta kongres yang ditanda tangani Presiden Abraham Lincoln, kini Galliudet University menaungi mahasiswa dari berbagai penjuru Amerika dan seratus lebih negara. Dari Washington, D.C., VOA Terima kasih.